Kita tertekan dalam hidup bukan karena kurang rejeki, tapi karena kurang, kurang iman. Tenang, rejeki memiliki Allah, betul? Kita tidak disuruh mencari rejeki, disuruhnya itu mencari berkah. Jadi kalau kita merasa serat, bukan tidak ada rejekinya, tapi boleh jadi kita jauh dari petunjuk Allah. Atau dikasih rejekinya, enggak dikasih berkahnya. Harusnya kan kita tuh bukan takut enggak dapat uang. Bukan tidak takut, tapi yang pertama takut tidak punya berkah. Gara-gara niatnya enggak benar, caranya enggak benar. Rejekinya dikasih, berkahnya hilang, disiksa tuh oleh uang yang ada. Berapa banyak yang dikasih rejeki, tapi dia tersiksa oleh rejekinya, benar? Jangan takut tidak punya rizki, tapi takut tidak punya syukur. Karena rejeki tuh enggak ada apa-apanya. Baru jadi kebaikan, fakana khairullah, itu kalau dengan syukur. Nih air, ini air-air begini. Monyet minum, kambing minum. Kita minum, apa yang membedakan? Jawab, siapa yang nyebut pakai gelas? Masa pakai gelas, hadirin? Bukan gelas, hadirin. Yang membedakan, kita mah ingat, ini air dari Allah. Minum dengan cara sunnah, sambil duduk, lihat dulu, bismillah. Jadi amasoleh. Kambing mah tidak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita minum, enggak ingat ke Allah, itu tidak jadi kebaikan. Makanya jangan takutlah rejeki, sudah pasti ada. Hanya takutlah enggak bisa syukur. Ditambahnya rejeki itu bukan karena jago dagang. Bukan karena hebatnya dagang. Ditambahnya rejeki berkah itu karena jagonya syukur. Nanti ada waktunya ditahan. Katanya sekarang lagi ditahan ya, di tanah abang ya, rejekinya. Apa? Kalau Allah lagi nahan, maka kita harus dapat keberuntungan. Yaitu dengan sabar. Sabar itu menahan diri. Jangan ngomong, wah gara-gara itu rejeki jadi kurang. Enggak, lagi ditahan aja oleh Allah. Sabar aja, tenang. Saya pedagang juga Pak, udah nyobain. Wuh, dunia ditumpahkan. Terus heboh waktu itu saya ingatkan. Tahu kenapa saya heboh? Karena dosa saya sangat banyak. Jadi ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan dihina orang. Karena dosanya luar biasa, jadi harusnya disakitinnya juga rame-rame. Termasuk bisnis pada bertumbangan. Oh, tumbang waktu itu. Tapi gak paham, Allah yang numbangin, Allah yang ngasih, nanti waktunya. Kata guru saya, tenang aja, ah. Dunia diambil, karena dulu ah menuhankan dunia. Nanti kalau dunia udah gak ada di hati, udah gak melekat di hati, kasih lagi dunia. Alhamdulillah sekarang, tanpa banyak pikiran, bisnis bagus lagi. Waktunya ditahan ya nikmati weh. Kan ada waktunya matung, makan untung. Lama-lama gak ada untung, mantap. Makan tabungan. Lama-lama manset, makan aset. Kalau udah habis matang, makan utang ya. Tenang, Allah maha baik ya. Bagi orang yang tahu Allah membagi rezeki mah gak ada gentarnya. Mau situasi apapun, cuma satu Allah yang membagikan rezeki. Gak ada lagi yang lain. Makhluk cuma jalan saja. Harus begitu. Kalau kita udah yakin rezeki yang ngebagiin Allah, gak usah iri sama kiri kanan kita. Ngapain iri? Masing-masing punya jatahnya masing-masing. Apa yang untuk kita gak akan ke dia. Apa yang untuk dia gak akan ke kita. Masa Allah bingung ngebagiin rezeki, ha? Di perut ibu dulu rezeki ada tidak? Jawab hadirin jangan bikin jengkel. Ada tidak? Ada. Waktu kita janin di perut ibu rejeki ada? Ada. Cukup tidak? Tidak. Mana yang hebat? Janin nyari rejeki, rejeki yang ngedeketin janin. Jawab hadirin. Cepat jawab. Karena ini ilmu tauhid nih. Mana yang ngedeketin janin nyari rejeki, rejeki nyari janin. Kita gak tahu apa-apa di sini. Tujuh lapis, mana ngerti? Ya gak? Ibu, petek, jengkok, kerupuk, lorok-lorok, bacang, cireng. Peres jadi orang. Sembilan bulan lahir ke dunia. Waktu kita bayi gak ada ilmu, gak ada tenaga, gak ada pengalaman. Rejeki ada tidak? Jawab hadirin. Semua jawab. Ada tidak? Cukup tidak? Mana yang nyari? Bayi nyari rejeki, rejeki yang nyari bayi. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Benar? Dari air susu jadi gigi, jadi tulang, jadi kulit. Kita ngegedein. Hanya air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi yang ngedeketin sapi, sapi yang ngedeketin bayi. Yang benar aja, dia kurang jelas. Masa ada sapi yang ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu? Salah air susunya. Bayinya di tanah abang, sapinya di lembang, demi Allah dia bakal kesini, Pak. Di perah peternak, bawa ke kooperasi, bawa ke pabrik, dari pabrik, bawa ke grocery, dari grocery, bawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, masuk. Itu rejeki. Enggak, enggak takut tentang rejeki, Pak. Takut tuh, enggak tahu syukur. Enggak jujur. Enggak sabar. Tenang. Sampai kapan kita punya rejeki? Sampai mati. Nih ya, kalau saudara panjang umur ingat cerita ini. Suatu saat, kita akan tua, mungkin enggak bisa jalan seperti sekarang. Mau ke mana, kek? Mau ke dapur. Susah jalan. Mau apa? Mau makan. Kakek duduk. Iya. Saya bawain makanan. Demi Allah, kalau kakek enggak bisa jalan, makanan dekat lagi ke kita. Tuh. Makasih, cu. Ya. Kakek tangannya udah susah nyuap sendiri. Goyang-goyang. Disuapin ya, kek. Ini enggak bisa berfungsi. Pasti ada yang masukin ke mulut kita. Kenapa? Karena masih ada umur. Kenapa, kek, gitu? Susah nelen. Kakek susah nelen ya. Udah, diinfus. Masuk ke sini. Ini enggak bisa? Ini. Lama-lama, kek, kakek, kakek. Selesai rejeki kita. Jangan takut ya. Sabar. Mungkin kita perlu dikurangin oleh Allah rezekinya supaya bagus ibadahnya. Supaya tidak beli-beli yang tidak bagus. Karena kalau dibukain rejeki itu suka lupa ke Allah. Kalau lagi seret kan doanya lebih kuat. Tolong, ya Allah. Terutama jatuh tempo misalkan ya. Kenapa ketawanya menjiwai ogennya? Wajah-wajah jatuh tempo nih ya. O.. oh-oh-oh-oh.. Oh-oh-oh-oh, oh.. Ok?" Amor? Oh-oh-oh.